Halo selamat sore, kembali lagi ke channel youtube Ozone Sebelumnya kami mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Semoga seluruh amal ibadah puasa kita diterima di sisinya, amin Oke pada video kali ini gue pengen buat video tentang itu torso size pada backpack Nah kira-kira buat yang belum tau nanti bakal kita bahas secara lengkap Apa itu torso size di backpack, gimana cara mengukurnya Dan cara mengaplikasikannya ketika nanti memilih tas Oke mungkin itu dulu yang bakal gue sebutin Karena nanti kalian bisa nonton videonya secara lengkap Dan sampai jumpa Ozone Outdoor Store Kali ini gue bersama Rian Halo Jadi Rian ini adalah salah satu temen gue Kebetulan dia katanya waktu itu pengen naik gunung lagi Udah lama vakum Betul Cuman disini lu pengen nyari tas yang baru ya Iya bener banget sih Kalau gak salah kemarin lu nginfo Lu pengen nyari tas cuman bingung karena ada masalah torso-torso apa gitu Iya gitu Jadi pengalaman gue pernah pake Sering pakenya tuh kayak lokalan kayak gitu Jadi sering pakenya lokalan kan yaudah main beli terus main pake aja tuh kan Nah kalo yang internasional, interlokal lah pokoknya Terlokal, oke Kan biasanya kan ada ukuran-ukurannya, size chartnya segala macem Nah itu gue gak ngerti Oke Makanya gue kesini nanya sama lu sih sebenernya Oke gitu Oke jadi Ini disini tugas kita disini sebagai toko ya Kita harus bantu Gimana caranya supaya temen gue Rian disini dia bisa dapet tas dengan ukuran yang bener Dan gue bakal bantu juga Gimana sih kedepannya nanti kalo misalkan lu milih tas lagi Lu gak bingung nih karena gue bakal bantu gimana caranya ngukur Cara ngukur torso yang bener gimana Iya Nah itu sih penting banget sih sebenernya Oke gitu Oke Mungkin langsung aja Jadi sebenernya kalian bisa menggunakan alat ukur apapun Entah itu benang, entah itu metran kain Ataupun sebatang lidi yang panjang sekalipun As long as kalian sudah Apa nanti begitu kalian ukur Kalian bisa tau berapa panjang senti dari alat ukur itu Seperti itu Jadi nanti yang bakal kita ukur adalah Dari mana Rian mungkin boleh puter belakang Oke siap Jadi puter lagi Jadi nanti yang bakal kita ukur adalah titik dari tulang tengkuk sebelah sini Yang di belakang leher Menjalan ke bawah Sampai ke tulang pinggangnya Jadi torso itu adalah artinya upper body ya Jadi yang kita ukur itu upper bodynya saja Jadi kalo misalkan kalo ada yang nanya Bang kalo tinggi gue 170 70 cocoknya pakai karir ukuran apa gitu Torso nya S kah apa medium kah Itu gak ada jawabannya Karena gak ada hubungannya kesana Karena kenapa? Karena kalo misalkan kita bahas tinggi badan Yang lu ukur adalah dari puncak kepala sampai puncak kaki Jadi lu gak punya korelasi nih Antara tinggi lu berapa dengan ukuran torso lu berapa gitu Cuman memang kadang-kadang kita bisa tarik Yang apa namanya ya Sebuah keadaan yang common Keadaan yang umum Misalkan kalo orang tingginya di atas 170 Oh oke rata-rata biasanya itu torso nya medium Itu bisa Cuman tidak spesifik Langkah baiknya sebenernya torso itu diukur secara khusus Atau secara tersendiri seperti itu Jadi begitu yan Oke Jadi kayak nanti misalkan gua ukuran nih Ini bisa aja nih Let's say gua lebih tinggi dari lu Tapi secara torso Gua terhadap sama sama lu Soalnya kan kaki ke bawah sama kaki ke atas kan juga Bener Bener Hampir-hampir sama lah ya sebenernya Karena kalo kayak pada kasus gua Gua tuh punya kaki agak panjang Dan badan gua sebenernya cukup pendek Jadi kalo gua malah sebenernya torso gua tuh small Oh gitu Torso gua small Jentuh ke medium aja enggak Tapi kalo di orang pada umumnya yang tingginya seperti gua Itu malah medium Oh oke oke Itu contoh kasus gampang bahwa sebenernya Kalian tuh gak bisa ngukur torso berdasarkan tinggi badan Nah karena ya itu tadi ya Iya Ke atasnya itu beda-beda Betul ya karena itu beda-beda Cuman upper body nya aja Nah berikutnya ini gua bakal bantu ukur dengan menggunakan alat khusus Ini dari Osprey Paxizer Nah Osprey Paxizer ini kebetulan kita punya buat bantu ya Kita buat bantu ukur Tapi bukan untuk spesifik Osprey aja Ini bisa digunakan untuk seluruh tas As long as tas itu punya torso size dan ukuran centinya Karena kenapa yang kita pakai itu bukan small medium nya atau large nya yang kita pakai ukuran centinya Nanti centimeter itu akan mengarah kemana ke setiap brand itu berbeda-beda aja Jadi yang disesuaikan adalah centimeternya Kayak begitu Jadi ini cara pakenya gimana Lo boleh kluter badan lagi Siap Tolong dikancingkan Dibuttle up Dikencangkan Baunya relax, kepala tegat Jadi kalau menggunakan Osprey Paxizer ini Kita itu wajib yang namanya mengencangkan bagian hip belt nya Karena kenapa? Karena dudukan dari pinggang nya itu kita harus ketemu terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengukuran Itu pertama Kedua Kita harus pastikan ini disini ada lubang, maaf tangan Ini ada lubang Nah lubang ini harus dudukannya persis di atas tulang pinggang Jadi jangan sampai dia di atas tulang pinggang yaitu perut atau di bawah itu yaitu pinggul Jadi benar-benar harus di bawah tulang pinggang Nah kalau disini Gue belum ketemu tulang pinggang nya Gue harus turun dikit Nah ini tulang pinggang sudah ketemu Tulang pinggang ketemu Jadi ketika nantirian menggunakan backpack atau carrier nya dia Hip belt itu harus nge-wrapping seluruh tulang pinggang nya Seperti ini Jadi dudukan tulang hip belt itu pada carrier itu harus disini Nah baru kita bisa tarik ke atas Tarik ke atas Boleh nunduk Bisa nunduk-nunduk nya Sampai ketemu tulang teguk lehernya Tapi tegaknya Tegak tapi nunduk Nah kita bisa lihat disini Rian ternyata torsonya adalah 46 cm 46 cm Boleh dilepas dulu ya Oke Oke Jadi disini Rian punya torso size itu di 46 cm Nah yang mana bahwa kalau misalnya kita tarik garis Dia adalah di range ukuran small Tapi bisa gak dia menggunakan medium? Bisa As long as torso itu diturunkan sampai ke batas minimum bawah Oke oke Kalau misalkan sebenarnya lo punya torso yang cukup mudah untuk memilih tas loopy Yang small atau medium pun bisa Oke Di sisi lain Gue Gue tuh nyentuh 46 cm aja enggak Oke Padahal tinggi gue Lebih tinggi dari Rian Itu gue kalau kasih cuma 44 cm Gue sekitar sini Gue nyentuh M gak bisa Wajib small Kurang lebih begitu Jadi Kalau misalkan kalian tidak bisa Tidak punya alat ini di rumah Kalian sebenarnya bisa menggunakan alat sederhana Tadi yang seperti gue bilang bisa menggunakan meteran kain Oh bisa ya? Bisa menggunakan meteran kain Oh pake tali rafia gitu juga bisa? Bisa juga Jadi Kalian tinggal ukur dari Tapi tetap menggunakan bantuan temen ya gitu pastinya Dari tulang teguk tadi Oke Tunggu kebawah sampai ke pinggang Sampai ke pinggang Jadi kalau misalkan gue praktekan Itu kalian gampangnya tinggal naruh pangan pinggang aja Tarik ke tengah Kita tinggal Tarik ke tengah Inilah titik bawah dari Dimana pengukuran itu harus di Tarik ke atas sampai ke sini Seginilah jarak Sampai ke tulang yang ada di atas ya? Betul Seginilah jarak torso kalian Nah disitu yang nanti Tadi seperti gue bilang Boleh menggunakan apapun Seperti lidi Begitu udah dapat Patahin aja Taruh di meteran Kira-kira berapa Kayak gitu Jadi Dengan metode ini Kalian bisa Menemukan torso size Pada brand apapun Mau itu brand Eropa Brand Amerika Karena Kenapa? Karena gini Gue sering nemuin kasus seperti gini Yan Lu kalo misalkan Torso nya 46 nih Di Osprey itu S Ukurannya ya Tapi di brand lain Misalkan kita lihat Gosamer Itu ternyata di M Oke Beda-beda juga ya Yang penting kita Sentimeternya yang pasti lah ya Betul Penggolongan mereka itu beda-beda Terhadap Apa Sizingnya itu Jadi Jangan pernah jadi patokan Kalau Oh saya di Osprey Es Berarti kalau di brand lain Es juga Itu gak bisa kayak gitu Itu beda-beda Yang jadi patokan adalah Ukuran Sentimeternya Sama halnya nanti Kayak Milih sepatu Kalian tuh yang diukur adalah Panjang kakinya Jangan patokan Sizing 42 Atau 43 Kurang lebih gitu sih Nah Tadi kan kita udah dapat nih Ukuran lu nih Ukuran udah dapat 46 cm Kira-kira Tas mana yang cocok Kita sekarang punya Berbagai macam varian tas disini Tapi Tergantung dari kebutuhan lu nih Buat kedepannya nih Lu Lu butuh tas ukuran berapa sih? Kalau gue sih Yang standar aja sih Sebenernya gak gede-gede banget Tapi gak kecil-kecil banget Sekitar 50-60 liter lah Oke Sip Berarti Ini Ini Salah satu lagi Informasi yang harus gue ceritain Bahwa Dia bilang Dia butuh Tas 50-60 liter Tapi Aktualisasinya Dia belum pernah punya tas internasional Jadi Dalam pikiran gue Yang gue tangkap adalah Dia Punya kebutuhan Atas ukuran sebesar itu Yang dulunya lokal adalah 60-50 liter Iya bener Tapi kita gak tau kan Dalam ukuran luar negeri itu berapa Tas internasional itu berapa Nah Informasi ini Bisa apa Harus gue serap Sehingga gue harus konversikan Kira-kira kalau ukuran luar itu berapa Nah Kalau berdasarkan dari yang sudah-sudah Itu biasanya antara Tas lokal sama tas luar itu Punya selisih ukuran 10-15 liter Oh gitu Cukup banyak Cukup banyak Lumayan ya Spacenya ya Bener Jadi kalau misalkan Lu pilih 60 liter lokal Itu bisa sampai 75 liter Eh sorry 60 liter impor Itu bisa sama 75 liter dalam negeri Oke Berarti kalau gue nyari 50-60 bisa 40-50 Betul banget Betul banget Jadi Sangat disarankan Lu Pakai tas yang ukuran 50 liter aja Atau 40 liter aja Kalau lu tas impor Oke Tapi based on kebutuhan tadi Iya Karena tadi kan lu bilang 60 liter Berarti Regular hiking Gue anggap gunung Indonesia Satu kali berangkat Camping atas sehari Turun sehari Seperti itulah ya Oke Cukup lah Maksudnya Itu Aman lah ya Kalau misalkan nanti Apa Gunungnya agak jauh Itu emak beda lagi Ya emak beda lagi Tapi kurang lebih konsepnya seperti itu Sama Nah Disini kita punya beberapa Yan Oke Salah satu contohnya Mungkin Seperti 150 ini 150 ini Nah ini kebetulan Kita punya torso M Kita punya torso M Nanti buat kedepan ya Kebetulan Gue salah satu yang rekomen Sebenernya 150 ini Kenapa gue tidak ke Atmos Pertama Gini Stratos ini Punya bobot tas yang lebih ringan Dia bobot tas lebih ringan Walaupun sebenernya Atmos mengantarkan Kenyamanan lebih baik Cuman gue melihat dari sisi Bahwa Base weight lu Atau beban bawaan lu Untuk kosong saja Jangan sampai terlalu berat Karena lu bisa menganggu Dari pendakian tersebut Kedepannya Barang-barang yang lu bawa juga Gak pasti semakin berat pastinya Nah Stratos ini sebenernya Salah satu yang Gue Favorit paling suka Untuk rekomen ke orang-orang Disamping harganya yang Tidak sama Atmos Kapasitasnya sama Besar dengan Atmos Punya sama-sama Rekover Tapi Punya bobot tas yang lebih ringan Kebetulan Tapi disini sih ukuran 50 Ukuran M Ukuran M ya Tapi gue masuk lah ya Tadi ya Untuk 46 cm tadi Betul Kalau misalkan S-Long S Kadanya seperti ini Nah Ini back systemnya Ini gue setel paling bawah Bener-bener paling bawah Dengan kondisi begini Ini bisa Cuman kalau misalkan ada S Itu lebih baik Ada lebih baik ya Nah Coba boleh pakai dulu ya Oke Oke Dikencangkan Sorry Ini gue bantu Motorin ya Oke Dikencangkan Bagian ini juga Seperti yang gue bilang tadi Ini bisa dilihat Ini posisinya hip belt sudah mengikat sempurna Hip belt sudah mengikat sempurna Di bagian pinggangnya Rian Sudah mengikat sempurna Bagian pinggangnya dia Stradum strap juga sudah terpasangan dengan kencang Shoulder strap juga sudah terpasang dengan baik Nah Ini adalah Kondisi perfect fit dari Rian Seperti yang gue bilang tadi Dia nih torsonya sebenarnya Pake medium Dengan kondisi back system paling bawah Bisa nih Nah Dari mana gue bisa tahu hal itu Dengan pembuktiannya seperti ini Tadep samping Kita bisa lihat Kalau di bagian bahunya Itu gak ada gap sama sekali Yang membuat tas ini Terlihat seperti kegedean Karena Back systemnya Tadi sudah kita set Paling bawah Gitu Kalau misalkan nanti Dia ternyata lebih tinggi Misalkan ada gap seperti ini Biasanya lo banyak Pake kayak gini Ini artinya tas kan kegedean Pun ini Ini masuk Posisinya Tapi Hip beltnya di perut Artinya kecilan Torso nya Jadi yang benar adalah Pastikan dulu Bahwa hip belt terkunci dengan rapat Lalu lihat bagian Bagiannya Apakah baunya terangkat Nah ini adalah kondisi perfect fit Oke Nyaman sih Iya Kebetulan torso lu Termasuk yang enak Iya Tapi nyaman sih Di atasnya gak terlalu Ke bawahnya juga langsung Benar Langsung cekram gitu Kalau misalkan dengan 150 ini Sebenarnya Sampai pendekian 4 hari pun Atau 5 hari masih bisa Oke Tergantung itu Kembali lagi ke gear ya Jadi Jangan pernah sizing up tasnya Kalau saran gue Jadi Bukan tasnya yang digedein Tapi gear nya di kecilin Karena kalau misalkan Kalian Melakukan sizing up Kepada tas Itu Gak akan ada abisnya Terus terusan lah ya Terus terusan Kalau misalkan kalian pendekian 7 hari Gak mungkin tasnya dibawa jadi 100 liter Iya gak mungkin Tapi kan Smart caranya adalah Gimana caranya 50 liter Tetap bisa dipakai 7 hari Caranya gimana ya Gear nya Kita kecilin Kecilin menggunakan yang lebih ringan Lebih compact Gak apa Lebih kecil lah itu seperti itu Kurang lebih gitu yan Itu aja Oke thank you Oke nanti Semoga cocok sama tasnya Nanti lu bisa pakai jalan-jalan Tapi ini referensi dari gua Kembali terserah kepada lu Entah seri mana pun yang lu pilih Ini adalah contoh Cara Gua kasih tau Kalo milih yang benar Seperti ini caranya Oke Oke Thank you bro Halo Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian Untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Jangan lupa like And share Sebelum teman-teman kalian Dan Tetap berbagi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax